Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue nanang disini Tentunya masih di channel Tekno Gadget Oficial Oke let's go Oke cuy di video kali ini Saya akan mereview kembali konfig terbaru Dari Geekam LMC 8.4 By Hasli Yaitu konfig Jemmerlang 9 Disini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya Yaitu HP Poco X3 NFC Dan seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai Karena di dalam video ini terdapat fastfot atau kata sandi Untuk membuka file ekstra konfignya Dan seperti biasa sebelum saya mereviewnya Saya akan membuatkan tutorial step by step Cara penginstalan aplikasi Geekam dan pemasangan konfignya Ini untuk mengantisipasi bagi user Geekam pemula Oke baiklah sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Geekamnya Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi bellnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya Terima kasih untuk waktunya Langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Oke baiklah langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk pemula Yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah support Untuk menginstal aplikasi Geekam tersebut Dengan cara download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store Oke jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja disini kita buka aplikasinya Nah jika seperti ini langsung saja kalian klik start Maka dia akan memproses kita tunggu hasilnya Oke jika hasilnya hijau semua seperti ini Berarti device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Geekam tersebut Apabila salah satu di antara yang hijau ini ada yang merah Entah itu diraw supportnya merah Berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Geekam tersebut Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya Baiklah sekarang kita masuk ke file manager Oke dan ini dia bahan yang harus kalian download terlebih dahulu Sebelum kalian menginstal aplikasi Geekam Geekam dan memasang confignya Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini Di sana pun ada dua versi untuk Geekamnya saya letakkan dua link Yaitu versi R17 dan R18 Tinggal kalian pilih saja salah satunya Baiklah jika kalian sudah mendownload kedua file ini Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita install terlebih dahulu aplikasi Geekamnya Oke kita install terlebih dahulu aplikasi Geekam LMCnya Oke kita install Nah karena disini saya sudah menginstallnya jadi saya batalkan saja Buat kalian pemula yang baru menginstallnya Kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Geekamnya Jika sudah selesai kalian install langsung saja kalian buka aplikasi Geekam yang baru kalian install tadi Oke kita buka Nah biasanya aplikasi yang baru diinstall itu dia akan meminta perizinan seperti ini Tinggal kalian izinkan saja aksesnya Pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan Kalian tekan yang paling atas Lalu izinkan Setelah itu kalian tekan down Oke belum cukup sampai disini Untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu Dengan cara kalian tekan tandapan yang ada di kiri atas ini Lalu pilih more setting Oke setelah itu kalian pilih config setting yang bawah Lalu pilih save setting Dan buat saja disini bacaannya bebas Terserah mau apapun bacaannya itu bisa Ini berguna untuk memunculkan folder config dari Geekam LMC ini Nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian Di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config dari Geekam LMC ini Oke jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini Langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya Oke baiklah jika sudah kalian simpan Langsung saja kalian keluar terlebih dahulu dari aplikasi Geekamnya Dan masuk kembali ke aplikasi ZR Shipper untuk mengekstrak confignya Ini dia saya menggunakan aplikasi ZR Shipper Oke kita masuk Dan ini dia confignya Cemerlang 9 by Techno Gadget Official Langsung saja kita tekan Lalu ekstrak disini Lalu kalian masukkan fast forward yang ada di dalam video ini Fast forward nantinya akan muncul di sudut kiri atas video Ditandai dengan bunyi bell Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik Dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fast forward confignya Oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fast forward confignya Langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstraknya Nah maka config sudah berhasil ter ekstrak ya Yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config Dengan format yang berbeda Yaitu untuk yang pertama format auto Yang kedua jpg dan yang ketiga yuk Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing Jika device kalian itu level kamera 2 apinya level full Kalian bisa memakai format yang jpg Dan apabila level kamera 2 api di device kalian itu level 3 Kalian bisa memakai format yang yuk Untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu level 3 atau level full Kalian bisa download aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini Nah ini dia aplikasinya Kalian bisa download secara gratis di google playstore Oke baiklah jika kalian sudah mendownload aplikasinya Langsung saja kita buka Dan langsung ke detect level kamera 2 api di device saya itu level 3 Jadi nanti saya akan memakai format yang yuk Apabila full tercentang hijau Maka kalian harus memakai format yang jpg Oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya Baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper Untuk memindahkan ketiga config tersebut Oke ini dia confignya Kita pindahkan ketiga config ini sekaligus Dengan cara kita tahan di bagian yang putih ini Kita tap satu-satu Setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini Lalu pilih potong Setelah itu kalian tekan yang atas ini Lalu pilih memori perangkat Setelah itu kalian cari folder lmc8.4 Oke ini dia foldernya kalian masuk Lalu kalian bisa pastikan confignya di dalam folder ini Oke baiklah jika kalian sudah memastikan confignya di dalam folder lmc8.4 Langsung saja kita masuk kembali ke aplikasi gcamnya Saya munggunakan lmcr18 ya Kita masuk Dan untuk memunculkan config Kalian tinggal ketuk saja dua kali di bagian yang hitam ini ya Kita ketuk dua kali Nah maka config sudah muncul Dan kita pilih confignya Sesuai dengan level kamera 2 api di device kita Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device saya level 3 Jadi saya memakai format yang yuk Oke ini dia confignya Cemerlang 9 yuk by techno gadget official Langsung saja kita tekan import Oke baiklah coy Config sudah berhasil terpasang Dan langsung saja saatnya kita review Let's go Oke untuk review pertama kita main di mode kamera Langsung saja kita shoot Satu dua tiga Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke proses sangat cepat Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Wow benar-benar keren sekali Detail tajam dan jernih Untuk kualitas HDRnya pun tetap mantap ya Stabil dan terasa disini Walaupun kita shoot di sore hari Namun kualitas gambar yang dihasilkan Benar-benar keren banget Oke kurang lebih seperti ini hasilnya di mode kamera Dan sekarang kita coba lagi dengan rasio kita ubah ke 16 banding 9 Supaya lebih lebar ya Oke langsung saja kita coba Kita fokuskan langsung saja kita shoot Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke sangat cepat dan ini dia hasilnya Wow keren banget Detailnya mantap Dan dynamic screen yang dihasilkan di config ini Benar-benar cukup luas Dan disini bisa kalian lihat sendiri Untuk warna hijaunya ini tidak oversaturasi sama sekali Dan untuk kualitas exposurenya pun disini cukup jelas dan rata Oke sekarang kita coba di mode portraitnya Baik kita geser ke mode portrait Oke kita lihat face retorsic off Oke langsung saja kita coba Kita fokuskan dan kita shoot 1, 2, 3 Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke proses selesai dan ini dia hasilnya gokil banget Untuk bokehnya ini sangat rapi Detailnya mantep Dan untuk skin tone-nya ini cukup cerah ya Tidak oversaturasi dan merah Oke bisa kalian lihat sendiri sangat natural disini Walaupun kita shoot di sore hari Namun efek dari sinar matahari sunsetnya itu tidak terlalu mencolok ya Hanya nampak sedikit saja dari efek warmnya itu Oke baiklah sekarang kita coba lagi di mode portrait Namun kita aktifkan fitur leikanya Oke kita mencet mode langsung kita aktifkan fitur leikanya Dan kita coba lagi Oke baik kita fokuskan Oke 1, 2, 3 Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke proses selesai dan ini dia hasilnya Wow Di fitur leikanya aktif ini warnanya lebih kelihatan jelas ya Dan efek warmnya itu menghilang Dan untuk tone-nya disini sangat jelas Ketika leikanya aktif warna hijaunya itu begitu jelas Hijau namun tidak terlalu oversaturasi Bahkan tidak oversaturasi sama sekali Dan untuk warna langitnya ini tidak terlihat sangat jelas Karena kita review di sore hari sekitar jam 6 lewat Oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil dari konflik cemerlang 9 Di leikanya aktif di mode portrait Sekarang kita langsung tes di mode ultrawidenya Oke kita ke mode ultrawide Nah sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide Kita matikan fitur leikanya dan kita coba ya Oke kita shoot Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke cukup cepat dan ini dia hasilnya di kamera ultrawide di mode portrait Gokil untuk warnanya ini sangat jelas ya Walaupun kita shoot di sore hari di jam 6 lewat Namun kualitas HDR yang dihasilkan disini masih terlihat sangat jelas Dan untuk kualitas warnanya di kamera ultrawide ini tidak oversaturasi sama sekali Oke baiklah sekarang kita langsung coba di fitur leika aktif Oke ini dia rincihannya Baik kita aktifkan fitur leikanya Nah sekarang kita coba lagi seperti apa hasilnya Kita shoot Baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke sangat cepat prosesnya dan ini dia hasilnya Nah seperti yang saya katakan tadi Untuk leika aktif ini warnanya lebih kelihatan banget ya teman-teman Jadi warnanya itu lebih hijau dan tidak warm Dan untuk white nya itu sangat dapat sekali Sehingga menghasilkan warna yang begitu jelas dan detail Berbeda dengan AWB non-aktif tadi Yang cenderung warnanya itu keseluruhannya sedikit agak warm ya Oke baiklah mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya Digicam LMC 8.4 untuk konflik cemerlang versi 9 Buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini Atau baru saja menonton video ini Jangan lupa klien subscribe channel ini Dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya Terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton Saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya